Puluhan korban yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga didampingi kuasa hukumnya, melaporkan iklima yang diduga sebagai pemilik arisan bodong ke Uni 3 Satres Krim Polis Cianjur, Jawa Barat. Para korban tergiur dengan keuntungan besar dari arisan lelangan yang dilakukan terduga pelaku. Arisan lelangan ini dilakukan dengan cara menjual arisan di bawah nilai arisan pada umumnya. Mereka dijanjikan mendapatkan keuntungan 2 hingga 3 juta rupiah. Namun kenyataannya, para korban arisan yang sudah berjalan satu tahun ini belum mendapatkan kembali uang dan keuntungan dari arisan lelangan tersebut. Bahkan beberapa korban yang menagih dan mediasi dengan terduga pemilik arisan sempat mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pemilik arisan, agar para korban tidak menyebarkan ke media sosial. Kerugian para korban ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Bahkan bisa bertambah lantaran masih banyak korban yang belum melapor. Pihaknya pun berharap kepolisian bisa secepatnya memproses dan menangkap pelaku. Ini tentang arisan bodong. Semua ini, kerugian ini dikirakan 1,2 miliar dari 52 korban. Kita akan melakukan dalam hal penipuan dan penggelapan. Arisan bodong yang pernah dijanjikan sekitar dari Januari ya? Ya, sampai sekarang. Itu belum dikembalikan. Kita akan proses hukumnya. Sejauh ini komunikasi dengan terlapor ini? Tidak ada. Tidak ada. Los aja. Perang dapat ancaman? Ancaman pernah dapat. Langsung itu ya? Apa ancamannya? Katanya kalau nama dia tersentuh di media sosial, waktunya tidak akan dibayar. Jadi dia selalu ngomong kayak gitu. Tidak akan mengancar. Terus dengan ancaman seperti itu, sekarang tetes sendiri selaku korban takut tidak begitu? Iya, jadi saya takut. Awalnya saya takut, takutnya uang nggak kembali ya. Makanya saya diam-diam aja. Tapi kok kayak gini lama-lama, yaudah saya laporin aja, ikut sama orang, diajak teman-teman juga. Sebelumnya, kasus penipuan berkedok Arisan Bodong dengan pelaku yang sama. Sudah dua kali dilaporkan oleh korban Keporles, Cianjur. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.